Halo, Assalamualaikum anak-anakku, peserta didik baru, manpat bantul, manisnemiwa, dengan slogan prestasi sebagai tradisi. Salam jumpa dan salam kenal dengan saya, Nama Harmati, sebagai guru pendidikan jasmani kesehatan dan olahraga. Selain itu, saya diamani sebagai wakil kepala bidang sarana dan perserana. Pada masa pandemi, saya berusaha pada anak-anakku semuanya agar selalu jaga kesehatan dan belajar dari rumah. Kalau Anda ingin keluar, tolong jalani perotol kesehatan, selalu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Demikian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung pada peserta didik manpat bantul. Tentunya anak-anakku telah membawa bekal ketika masuk di madrasa ini, yaitu bekal semangat, bekal pemauan untuk selalu belajar dan terus belajar. Oleh karena itu, mari kita satukan langkah bersama Bapak-Ibu guru dan pegawai manpat bantul, mewujudkan cita-cita kalian menjadi generasi yang hebat, menjadi generasi yang cerdas, menjadi generasi islami yang sukses. Semoga apa yang menjadi cita-cita kalian akan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Doa Ibu kalian semua dalam keadaan sehat, walau abis. Selamat datang peserta didik baru para interaktual muda tahun pelajaran 2020-2021 di madrasa istimewa dengan swagan prestasi sebagai tradisi. Perkenalkan, nama Ibu Fasika Sederini dimanpat bantul Ibu sebagai guru mata pelajaran prakarya dan kehidupan usahaan kelas 10 dan kelas 11. Selain menjadi guru, Ibu diberi alatannya sebagai wakil kepala bidang masa. Pesan Ibu untuk kalian semua, generasi penerus bangsa yang soleh dan soleh. Tetap jaga kesehatan dan semangat lawan COVID-19. Dan jangan lupa bahagia. Kita semua sama-sama berdoa. Semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa berkumpul di madrasa istimewa secara manusia. Sekian dari itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenalkan, saya, Si Mulyona SPD, salah satu anggota keluarga Pintarman Bupat Sandul. Kebetulan, saya diberi alatannya untuk mengajar pendidik, menampingi masa pelajaran pendidikan kajan jiladar kewarganegaraan atau PPKM untuk kelas 10 dan kelas 12. Tentang orang, anak-anak tua, jadilah istimewa dan santri yang mempunyai akhlak atau karakter yang baik. Karena dengan akhlak dan karakter yang baik, anak-anak tua akan mendapatkan nilai yang istimewa. Nilai istimewa tersebut tidak dapat diukur dengan angka dan materi. Demikian dari Pak Tui, berkati-kati, untuk bagat dan materi. Semua anak-anak kudipan dan berfektasi. Kurung, irian, muntin, berawati. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.